Sekte teratai putih jilid 5. Gubernur Sun cepat menyediakan tandu dan sepasukan prajurit untuk mengawal, namun ternyata Kaisar Kian Leong mengatakan lebih suka berjalan kaki dan tidak. Usah dikawal saja. Niat Kaisar itu keruan membuat kebat kebit hati Gubernur Sun. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Kaisar, lehernya lah yang jadi taruan. Dan perkara terjadi apa-apa ini sangat besar kemungkinannya saat itu, sebab orang-orang pekelian kau lainnya barangkali masih berkeliaran di sekitar kota Lok Yang, sedangkan seluruh masyarakat Lok Yang sudah tahu kalau Kaisar sedang ada di kota itu, karena Kaisar telah muncul secara terbuka di pesta. Pernikahan Wan Lui Karena itulah Gubernur Sun tetap saja memerintahkan prajurit-prajuritnya berjaga di sekitar jalan-jalan yang akan dilewati Kaisar. Ternyata Kaisar tiba di penjara dengan selamat, tidak mengalami apa-apa di jalan. Begitu tiba, tanpa mempedulikan acara penyambutan yang sudah disiapkan bertele-tele, Kaisar langsung saja minta diantar ke sel tempat penahanan orang-orang pekelian kau. Ia berjongkok memeriksa mayat Oh Tiang dan memperbincangkannya dengan pembantu-pembantunya. Tidak lama kemudian Wan Lui juga datang. Panglima yang masih pengantin baru itu tercengang ketika Kaisar sudah mendahulunya hadir di situ. Cepat-cepat Wan Lui berlutut, hamba mohon ampun, tuanku. Hamba terlambat tiba di sini. Tak terduga Kaisar Kian Leong menjawabnya dengan santai dalam nada berkelakar, aku. Maklum. Pengantin baru bangun terlambat itu bisa dimaklumi. Keruan wajah Wan Lui jadi merah padam. Tanyanya, berusaha mengalihkan pembicaraan ke pokok persoalan, bagaimana menurut pendapat tuanku? Tetapi Kaisar masih saja berkelakar. Apanya yang bagaimana? Kejadian ini, atau malam pengantinmu? Kali ini gubernur San, kedua pengawal pribadi Kaisar serta komandan penjara ikut tertawa. Keruan Wan Lui semakin cengah dan kelabakan, maksud hamba apakah? Penelitian tuanku sudah menunjukkan jejak ke arah tertentu. Kali ini Kaisar mulai lebih bersungguh-sungguh, orang berkedok yang dilaporkan penjaga itu tentu masuk dengan membongkar atap, katanya sambil menunjuk ke lubang besar di atap, lalu membunuh Oh Jiang dengan totokan kuat di leher, lihat bekas memar keungu-unguhan di lehernya. Namun agaknya, Maupin berhasil kabur dengan ilmu gaibnya, mengubah diri menjadi burung gagak, dan beberapa penjaga membenarkan hal ini. Wan Lui mengangguk-angguk, sementara Gui Han Seng yang tadi belum berkesempatan menesmas simholik, sekarang mendapatkan kesempatan itu. Katanya, lalu, kalau melihat memar di leher mayat ini, pastilah pembunuhnya memiliki jari-jari tangan yang kuat dan terlatih. Tujuannya membunuh rupanya untuk membungkam agar orang-orang pekelian kau tidak menunjuk siapa yang menyuruh mereka. Bisa-bisa terbongkar kedoknya sebagai orang dalam istana sendiri, hi-hi-hi. Sambil berkata dan cengengesan, Gui Han Seng menatap Im Ho Se. Im Ho Se jadi merasa, karena di kalangan jagoan-jagoan istana, dialah yang terkenal dengan kehebatan jari-jari tangannya. Maka sindiran itu langsung ditanggapinya dengan galak, Gui Han Seng, hati-hati dengan mulutmu. Jangan sembelarangan memfitnah. Gui Han Seng malahan tertawa memanaskan hati, lo, 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 saudara Im Kok mendadak marah-marah, ada apa? Aku kan tidak menyebut-nyebut namamu sedikitpun. Jangan-jangan saudara Im yang merasa sendiri. Inilah kata-kata yang tadi digunakan Im Ho Se untuk menyindir Gui Han Seng, dan sekarang Gui Han Seng mengembalikannya. Im Ho Se tiba-tiba merobek-robek bajunya sehingga bertelanjang dada. Katanya, penjaga-penjaga penjara ini melaporkan bahwa orang berkedok itu kemarin malam lengan atasnya terluka oleh panah. Nah, lihat, apakah ada bekas luka baru di lenganku? Lihat. Sudahlah Wan Lui cepat-cepat menengai kedua rekannya itu. Kakak Im dan kakak Gui sudah terpilih dari sekian banyak orang untuk mendampingi Seri Baginda. Mestinya kalian bisa membantu dalam tindakan atau pikiran, bukan bersikap seperti anak-anak kecil terus-terusan. Im Ho Se dan Gui Han Seng sama-sama membungkam. Sementara Kaisar Kian Leong pun menyeringai dan menyindir, biarkanlah mereka, jenderal Wan. Mereka sudah biasa bertengkar di tepi telingaku. Kalau mereka berhenti bertengkar, malahan aku merasa kesepian dan mengantuk. Mereka kemudian kembali membicarakan soal pembobolan penjara. Namun Wan Lui diam-diam mulai berpikir. Pertengkaran antara Im Ho Se dan Gui Han Seng bisa jadi hanyalah ketidaksenangan pribadi satu sama lain antara mereka, tetapi kemungkinan yang dikatakan Gui Han Seng itu rasanya perlu dipikirkan juga. Yaitu adanya orang dalam istana yang diam-diam mendalangi kerusuhan-kerusuhan jauh di luar istana demi maksud-maksud politik. Wan Lui jadi ingat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ketika Kaisar Kian Leong belum naik tahta dan masih disebut Pangeran Hang Lik, ia pernah diculik orang-orang Pek Lian Kau. Orang Pek Lian Kau berhasil mengetahui waktu dan arah perjalanan Pangeran Hang Lik yang waktu itu menyamar, tak lain karena ada orang istana sendiri yang membocorkannya ke pihak Pek Lian Kau. Orang istana itu adalah Paman Kaisar Yong Ceng sendiri, yaitu Lion Ketoh. Saat itu Wan Lui terlibat langsung dalam penyelamatan Pangeran Hang Lik, dan itulah awal permusuhannya dengan Pek Lian Kau. Sekarang Lion Ketoh sudah tiada, namun tidak mustahil ada tokoh lain dalam istana yang punya maksud serupa dengan motif serupa pula, ambisi terhadap tahta. Yang membuat Wan Lui cemas, dalam situasi tidak menentu itu malahan Kaisar Kian Leong kambuh penyakit lamanya untuk berkeluyuran di luar istana. Dalam keadaan biasa, kebiasaan itu mungkin baik karena bisa mendengarkan keluhan rakyat secara langsung, bukan keluhan rakyat yang sudah dipoles para pejabat. Namun dalam situasi seperti itu, kosongnya singgah sana sungguh bukan hal yang baik. Wan Lui membayangkan ada pihak tertentu sedang menjalankan tipu memancing harimau meninggalkan gunung alias memancing Kaisar meninggalkan istananya, lalu tidak Wan Lui berkata keras-keras samlil mengibaskan kepalanya. Ia tidak berani membayangkan hal-hal yang buruk, sebab Kaisar Kian Leong bukan cuma junjungannya, tetapi juga sahabat pribadinya. Ketika itu mereka sedang melangkah keluar dari kompleks penjara. Kaisar terkejut dan menoleh kepada Wan Lui, apanya yang tidak itu sobatku? Wan Lui menarik nafas. Maaf, hamba telah mengejutkan tuanku. Namun kalau diperkenankan, hamba mohon diizinkan berbicara 4 metu dengan tuanku. Kaisar menanggapi dengan serius permintaan itulah kenal siapa Wan Lui dan tahu pasti sesuatu yang sangat perlu dikemukakan kalau sampai memohon seperti itu. Kapan kau ingin berbicara denganku kalau bisa secepatnya, tuanku? Baik. Sekarang juga kau langsung ikut aku ke gedung gubernuran. Di sana kita bisa berbicara. Sepanjang jalan dari gedung penjara ke gedung gubernuran, metu Wan Lui yang tajam melihat beberapa pengawal kaisar bertebaran di sepanjang jalan dalam berbagai penyamaran. Mereka menyamar cukup baik, tetapi Wan Lui tetap bisa mengenalinya. Di pinggir jalan nampak seorang pengemis duduk di emper toko sambil selalu menggaruk-garuk kakinya, tongkatnya disandarkan di sebelah tubuhnya. Wan Lui tersenyum sendiri karena mengenali pengemis gadungan itu sebagai pengawal istana yang tangguh, ia adalah pemain tongkat terbaik di seluruh Pak Hia. Beberapa langkah di sebelahnya, ada seorang ahli nujum buta sedang buka praktek di tepi jalan. Kembali Wan Lui tersenyum karena tahu kalau orang itu sama sekali tidak buta, bahkan matanya jauh lebih awas dari orang kebanyakan, karena orang itu dapat menyambit seekor lalat dengan jarumnya. Dari jarak 20 langkah di suasana yang remang-remang sekalipun. Pengawal-pengawal yang tuanku bawa agaknya orang-orang pilihan semua, kata Wan Lui sambil tetap melangkah di sebelah kaisar. Mereka berjalan di jalanan kota Lok yang itu tidak ubahnya orang lain. Tidak ada yang tahu kalau mereka itu kaisar, jenderal dan dua ajudannya. Yang tahu tentu saja hanyalah pengawal-pengawal yang menyamar itu. Kaisar tertawa dan menjawab Wan Lui, Yah, kali ini aku membawa 40 pengawal. Aku berusaha menuruti usulmu, agar jika aku keluar istana, aku membawa pengawal yang cukup meskipun harus menyamar. Wan Lui mengangguk-angguk, namun berkata dalam hatinya, dalam keadaan biasa, pengawalmu ini sudah cukup. Namun saat ini di luar istana sedang banyak gejolak dan belum diketahui seberapa besar kekuatan yang mendukung gejolak-gejolak itu. Keluarmu dari istana kali ini benar-benar gagabah dan terlalu menurutkan keinginan hati. Aku khawatir kau akan mengalami lagi kejadian tidak enak seperti beberapa tahun yang lalu, diculik orang-orang pekelian kau. Tidak lama kemudian mereka tiba di gubernuran dan membuat lega gubernur San. Tuanku, hamba sudah menyediakan makan siang buat tuanku dan jenderal Wan, kata gubernur San sambil berlutut. Terima kasih. Usai pembicaraanku dengan jenderal Wan, dengan senang hati aku akan menikmati hidanganmu. Terserah kepada kehendak tuanku sajalah, oh iya, aku juga ingin bersantap siang dengan sahabat baruku. Karena itu, selama aku berbicara dengan jenderal Wan, tolong tuan San mengundang tuan sebun yang kemarin di perjamuan duduk di sebelahku, siapa? Namanya? Gubernur San mengerutkan jidak mengingat-ingat nama orang biasa yang tidak terkenal, apalagi cuma seorang pemuda pelosok yang cacat kakinya. Namun diahran bahwa Kaisar agaknya malah mengingat-ingat orang itu terus. Wan Lui membantu mengingatkan, namanya Li Uyok. Iya, Li Uyok. Nah, cuan gubernur, siapkan jemputan kehormatan dengan tandu. Katakan, bahwa aku secara pribadi mengundangnya makan siang di sini. Baik, tuanku, sahut gubernur San. Tetapi dalam hatinya ia mengerut tu. Alangkah besar kehormatan yang diterima pemuda desa itu. Sedangkan aku sendiri yang sudah belasan tahun jadi gubernur tidak mendapatkan undangan itu. Kemudian Kaisar bersama Wan Lui masuk sebuah ruang tertutup. Im Hose dan Gui Han Seng pun disuruh menunggu di luar. Nah, sekarang kau mau bicara apa? Kepada Kaisar yang juga sahabatnya, Wan Lui tidak ragu-ragu untuk berbicara langsung tanpa berbelit-belit. Tuanku, hamba mengerti benar akan kegemaran tuanku berjalan-jalan di luar istana dengan menyamar. Namun hamba khawatir bahwa perjalanan tuanku kali ini akan besar resikonya. Demi menenteramkan hati. Hamba, hamba mohon tuanku kembali ke istana. Situasi sekarang agak menguatirkan, tuanku dibutuhkan di istana untuk mengendalikan keadaan. Kaisar mengerutkan alis. Kau anggap sekarang ini ada orang di istana yang sedang main gila? Ampun tuanku, ini bukan kepastian namun barulah dugaan hamba yang bisa saja meleset. Hamba menduga beberapa gejolak di luaran itu sebenarnya bukan rangkaian kebetulan belaka, melainkan dikendalikan satu otak. Dan otak itu mungkin saja justru berada di dalam istana. Kaisar Kian Leong tidak berani mengabaikan kata-kata jenderalnya itu. Ia tahu Anlui adalah seorang yang cermat dan tidak mau mengucapkan kata-kata yang gegabah atau sembarangan saja. Apakah kau sudah punya bukti, sobat ampun tuanku, hamba belum bisa mendapatkan bukti. Ini hanyalah dugaan saja. Namun hamba benar-benar cemas. Lalu usulmu. Ampun tuanku, kembalilah secepatnya ke istana. Kehadiran tuanku akan membuat situasi lebih terkendali di pusat pemerintahan, orang-orang tidak akan gelisah dan kehilangan pegangan. Ini permintaan hamba yang pertama. Kalau yang bicara seperti itu adalah orang lain, mungkin Kaisar sudah marah dan menolak usul itu. Maklum, keluyuran adalah hobinya dan itu agaknya adalah penyakit keturunan kakek Kian Leong, Kaisar Honghai ketika masih bernama Pangeran Hian Hua adalah juga tukang minggat yang sering membuat kalangan istana kelebahkan. Begitu pula ayah Kian Leong, yang ceng, yang bahkan sampai mempunyai ikatan persahabatan dengan banyak pendekar bangsa Hong. Dan Kian Leong sendiri, pengalaman buruknya diculik orang-orang pek. Lian kau dulu hanya membuatnya bertambah hati-hati namun tidak membuatnya jera. Lalu permintaanmu yang kedua, tugaskan hamba mencari akar dari situasi tak menentu ini. Kaisar tertawa perlahan, sobat, mana mungkin aku tega menyuruh seorang sahabat yang masih pengantin baru untuk tugas yang penuh bahaya ini? Tidak. Nanti istrimu bisa menganggap aku ini raja yang jahat, raja yang tidak punya perasaan. Tuhanku. Sekalip tidak, tetap tidak. Aku memang akan menugaskan orang untuk menyelidiki siapa otak segala situasi ini, namun bukan kau yang kutugaskan. Kau nikmati dulu bulan madumu. Ampun Tuhanku. Maksud hamba, justru pada saat-saat bulan madu ini kami suami istri tidak akan menimbulkan kecurigaan orang kalau mengadakan perjalanan jauh seolah-olah melancong. Perjalanan kami takkan dicurigai, orang akan mengira kami sedang berbulan madu. Padahal memang berbulan madu Kaisar tertawa. Maksud hamba, ya memang hamba ingin melancong, tetapi sambil menjalankan tugas dari Tuhanku. Hamba mohon, Tuhanku. Melihat kesungguhan walau itu, Kaisar akhirnya menyerah juga. Baiklah. Kerjakan. Tetapi jelaskan kepada istrimu, bahwa ini bukan perintahku, melainkan kemauanmu sendiri, jangan sampai istrimu kelak menuduhku merusak hari-hari bahagianya. Istri hamba pasti dapat mengerti, Tuhanku, ketika itulah pintu diketuk dari luar, dan terdengar suara gubernur San, Ampun Tuhanku, hamba hanya ingin melaporkan bahwa, Cuan Liu Yoko dan adiknya sudah hadir, adiknya Kaisar heran. Yang diundang. Hanyalah Liu Yoko adiknya juga ikut datang. Kaisar kemudian keluar dari ruangan itu bersama Wan Lui. Di depan pintu nampak gubernur San yang berlutut. Kata Kaisar, Cuan gubernur, silakan berdiri. Siang ini aku juga ingin mengajakmu bersantap. Gubernur pun bangkit kegirangan, terima kasih, Tuhanku. Hamba berbahagia sekali bisa melayani Tuhanku dengan kedua tangan hamba sendiri. Mereka lalu melangkah ke ruangan makan. Kaisar berjalan paling depan, diiringi Wan Lui dan gubernur San di belakangnya berjajar, disusul lagi dengan Imlo Seng yang sama-sama berwajah cemberut dan tidak berbicara satu sama lain. Memasuki ruang perjamuan, terlihat di tengah-tengahnya ada meja besar dengan makanan-makanan kelas satu di atasnya. Hamba-hamba gubernuran yang akan melayani perjamuan itu berdiri merapat tembok dan mereka berlutut ketika Kaisar memasuki ruangan. Selain itu, di ruangan itu juga sudah ada Lui Yok dan Aoyang HOU yang tidak diundang. Mereka pun berlutut menghormat. Belum ada yang menyapa, Aoyang HOU sudah berkata dengan lantang, hamba berdua sungguh merasa bahagia mendapat undangan. Tuhanku! Hamba siap mengabdi kepada Tuhanku sampai titik darah penghabisan. Kaisar cuma tersenyum dan melangkah mendekati meja perjamuan. Gubernur San sendiri yang menarikan kursi buat Kaisar, yaitu kursi sebelah timur, yang dalam adat adalah kursi paling terhormat. Setelah Kaisar menduduki kursinya, ia berkata, silakan menduduki tempat masing-masing, saudara-saudara. Aku berharap perjamuan ini akan berlangsung santai dan jauh dari suasana kaku. Maka orang-orang pun berdiri dan menuju kursinya masing-masing. Kaisar melambai kepada Wang Lui agar duduk di sebelah kanannya, sementara Aoyang HOU tanpa ragu-ragu hendak menyerobot kursi di sebelah kiri Kaisar. Namun Kaisar telah melambai kepada Li Uyok dan berkata dengan ramah, Saudara Li Uyok, duduklah di sebelahku. Li Uyok menerima kehormatan setinggi itu dengan sikap biasa saja, hanya mengucapkan, terima kasih yang singkat. Tanpa rasa rendah diri, juga tanpa rasa bangga lalu menganggap lebih rendah yang lain-lainnya. Tentu saja Aoyang HOU agak kecewa, namun buru-buru ia menempati kursi lain di sebelahnya Li Uyok persis. Gubernur San sebenarnya hendak menempati kursi itu, namun terpaksa mengalah karena tidak ingin berebutan dengan keponakan sebuan bank itu. Terpaksa Gubernur jadi menduduki kursi yang lebih rendah dari Aoyang HOU, hatinya mendongkol namun ditahankan juga. Sementara Aoyang HOU pun telah menduduki kursinya dengan dada membusung dan wajah amat bangga. Kelakalau kembali ke sosia, ia akan bisa bercerita kepada kawan-kawannya bahwa ia dijamu oleh Kaisar. Mudah-mudahan masih ada kawan-kawannya yang mau percaya, sebab di antara kawan-kawannya dia dikenal sebagai pembuatan dan sudah tidak banyak lagi yang mempercayai omongannya. Selama perjamuan itu, Kaisar banyak sekali bertanya-tanya kepada Li Uyok tentang berbagai masalah. Makin bicara, Kaisar makin heran mendengar pandangan-pandangan Li Uyok yang terdengar agak asing di kupinya. Antara lain pendapat bahwa manusia lebih tinggi dari dewa. Namun buat Wan Lui yang memelukai Cinkau, pandangan-pandangan Li Uyok itu tidak asing lagi, hanya Wan Lui harus mengakui bahwa Li Uyok lebih mendalam penghayatannya. Suasana perjamuan itu tiba-tiba jadi sedikit terganggu, karena di luar ruangan ada drap orang yang tergesa-gesa. Kemudian terdengar suara orang berbicara, Mula-mula lirih, namun lalu nyaring, lalu lirih lagi karena rupanya ada yang memperingatkan kalau di dalam ruangan ada Kaisar. Gubernur San menjadi mendongkol, lalu katanya kepada Kaisar, Ampun tuanku, orang-orang hamba yang di luar itu benar-benar tidak tahu adat. Biarlah hamba tertibkan sebentar. Silakan, cuan San, dan jangan cepat marah. Barangkali ada suatu hal yang penting yang ingin cepat-cepat dilaporkan kepadamu. Kalau kau gampang marah, lama-lama tidak ada yang berani melapor. Baik, tuanku. Bergegas Gubernur San meninggalkan ruangan itu. Di luar, dia melihat sekelompok prajurit dan hamba Gubernuran sedang bergerungun dan tampaknya membicarakan sesuatu. Begitu melihat Gubernur San keluar ruangan, mereka bungkam serempak. Kalian benar-benar tidak tahu aturan geram Gubernur dengan suara tertahan, supaya Kaisar tidak mendengarnya. Apakah kalian tidak tahu kalau dalam ruangan itu Seri Baginda sedang bersantap? Aku bisa menjatuhkan hukuman berat buat kalian. Prajurit-prajurit dan hamba-hamba itu pun berlutut ketakutan. Seorang prajurit menjawab, ampun tuan, kami para prajurit justru berusaha meredakan keributan dari budak-budak tidak tahu aturan itu. Mereka ngotot hendak menghadap tuan, tanpa mau mendengarkan bahwa tuan sedang menemani Seri Baginda. Gubernur San lalu mengalihkan tatapannya ke arah hamba-hamba gubernur. Salah seorang hamba buru-buru menyahut, ampun, tuan. Hamba tidak akan berani mengganggu tuan seandainya nyonya tidak memerintah kami untuk melaporkan sesuatu yang penting. Apa yang akan kau katakan? Kami mau melapor bahwa putri tuan telah diculik. Singkat saja laporan itu, namun hampir membuat Gubernur San Amruk karena kagetnya. Hah? Kapan? Dimana? Siang ini Nona berjalan-jalan di dekat kuil Kongbengsi bersama dua daya yang kesayangannya. Tiba-tiba ada beberapa pengemis menyerbu mereka. Pengemis-pengemis itu bukan saja sigap, tapi juga kejam, kedua daya yang langsung ditikamnya mati, sedangkan Nona disumpal mulutnya dan dimasukkan karung lalu dibawa pergi entah kemana. Demikian menurut saksi Matthew orang-orang di sekitar tempat kejadian. Berkunang-kunanglah Matthew Gubernur San mendengarnya. Dia hanya punya dua putri, namun yang disayanginya hanya yang bungsu, yang menurut ayahnya kalau disuruh membaca buku-buku sastra, filsafat dan pemerintahan, dengan harapan kelak akan diperistri seorang bangsawan tinggi. Sedang si kakak meskipun cantik juga namun kesukaannya malah berkelahi dan belajar silat. Bahkan ketika tahu ayahnya tidak menyukainya, putri sulung ini minggat untuk berdiam bersama gurunya di Gunung Hang San. Setelah tenang kembali, Gubernur memerintah seorang prajurit, panggil Panglima Ji Kemari. Secepatnya, Ji Kong Kiam adalah panglima semua prajurit yang ada di kota Lok Yang. Prajurit yang diperintah itu pun segera beranjak pergi. Lalu Gubernur menyuruh lagi seorang hamba Gubernuran, kirim seorang utusan pergi ke Gunung Hang San untuk memberi top putri tertuaku, Cui Kiok, tentang kejadian yang menimpa adiknya. Katakan bahwa aku ingin melihat bukti kegunaan ilmu yang dipelajarinya. Kemudian Gubernur pun kembali ke ruang perjamuan, namun wajahnya yang murung itu langsung menarik perhatian Kaisar Kian Leong sehingga bertanya, ada apa, Chuan San? Hamba mohon ampun, tuanku. Kejadiannya hanyalah urusan dalam keluarga hamba, yang kalau hamba katakan akan mengganggu selera tuanku dan tuan-tuan lainnya. Kalau bukan rahasia pribadi yang harus disembunyikan, aku ingin mendengarnya. Gubernur San menarik nafas. Tiba-tiba terlintas di pikirannya, kalau orang-orang macam Wanlui dan sebagainya mau membantunya, tidakkah akan membantu persoalannya cepat selesai? Maka Gubernur pun menceritakan apa yang terjadi. Orang-orang terkejut. Meskipun belum dapat dipastikan penculik-penculik itu dari pihak mana, namun cukup kalau untuk menduga bahwa peristiwa ini adalah kelanjutan dari keributan di perjamuan pernikahan Wanlui itu. Wanlui bahkan sudah membayangkan bahwa putri Gubernur itu akan disembelih orang-orang pekelian kau untuk dijadikan tumbal perjuangan mereka dalam menegakkan kembali dinasti Bengtanya Kaisar. Hamba sedang memanggil Panglima Garnison kemari. Hamba akan memblokir semua pintu kota dan menangkap semua pengemis. Aku setuju menutup semua pintu kota dan mengadakan pemeriksaan, tetapi tidak setuju untuk menangkapi semua pengemis. Ampun tuanku, bolehkah hamba mengetahui alasannya? Pertama, Kaipang, Serikat Pengemis, adalah organisasi yang tersebar luas dengan rantusan ribu anggota yang militan di mana-mana. Tidak baik menyakit hati mereka. Kedua, meskipun menurut prajurit yang menculik puterimu itu berpakaian pengemis, belum tentu mereka pengemis sungguh-sungguh. Aku menduga, mungkin mereka anggota-anggota pekelian kau yang menyamar. Gubernur San jadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah Wanlui menyodorkan sebuah jalan keluar. Chuan San, jangan kuat rayah mertuaku mungkin bisa membantu, dia sahabat baik Tochu, pemimpin cabang, Kaipang di kota Lok yang ini. Apa boleh buat, gubernur akhirnya hanya bisa mengangguk-angguk, sementara dari luar sudah terdengar derap langkah Panglima Gamisun Jifeng Kiam. Tanda bintang. Ketika selesai perjamuan dan kembali ke rumah keluarga Sebun bersama Li Uyok dan Awiyang Hao, Wanlui kemudian menceritakan kepada Sebun Beng dan seluruh keluarganya tentang musibah yang menimpa puter gubernur, San Pek Lian. Mendengar itu, Sebun Beng terketuk hatinya untuk ikut bertindak. Ia merasa, musibah yang menimpa keluarga gubernur itu secara tidak langsung ada sangkut pautnya dengan keluarga Sebun. Keluarga Sebun mendapat menantu Wanlui, yang dibenci orang-orang Pek Lian Kau. Dan karena orang-orang Pek Lian Kau gagal mengacaukan atau membalas dendam kepada keluarga Sebun dan Wanlui, mereka mengalihkan kemarahannya kepada keluarga gubernur. A Luy, bagaimana pendapatmu tanya Sebun Beng kemudian kepada menantunya? Wanlui sebenarnya tidak ingin menyembunyikan rencananya untuk pergi menyelidiki dan mencari siapa. Otak pengacau orang-orang Pek Lian Kau itu, sambil pura-pura melakukan perjalanan bulan madu dengan istrinya. Ia tidak ingin menyembunyikan itu dari Sebun Beng. Tetapi karena di ruangan itu ada juga Auyang H.O.U. yang ikut mendengar, Wanlui tidak berani mengatakannya. Auyang H.O.U. si bocor mulut itu mungki sekali dengan. Bangga akan menceritakan kepada siapapun hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang penting yang mengetahui beberapa rahasia penting. Karena itulah pertanyaan mertuanya itu hanya dijawabnya, karena aku diberi cukti oleh Sri Baginda, rencananya aku akan mengajak adik Hangeng untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di seluruh negeri. Sebun Beng tertawa, berbulan madu, maksudmu? Wanlui tersipu, demikian juga Sebun Hangeng yang ada di sebelahnya. Ayah sendiri merencanakan apa tanya Sebun Hangeng. Sebun Beng menjawab, sebagai langkah awal, barangkali akan ku lakukan usul suamimu tadi. Yaitu menghubungi pemimpin cabang Kaipang di kota ini. Mungkin dia bisa memberi petunjuk. Paman, apakah dia seorang tokoh terkenal Auyang H.O.U. tiba-tiba bertanya dengan bersemangat. Cukup terkenal untuk Provinsi Holem, cukup layak untuk menjadi sahabatku. Kata Auyang H.O.U. dengan gagah, aku ikut Paman menjumpainya. Sebun Beng berpikir, dalam pembicaraan dengan pemimpin cabang Kaipang nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, kurang baik kalau mengajak Auyang H.O.U. Maka ia menjawab, jangan, A.H.O.U. Orang itu bertabiat aneh, dia belum tentu mau berbicara denganku kalau kau ikut. Ah, mungkin malah sebaliknya, Paman tidak akan gembira melihat aku sebagai sesama pendekar. B.W.E. Gin Leong yang juga berada dalam ruangan itu, tiba-tiba tertawa-tertahan, membuat Auyang H.O.U. menoleh ke arahnya dengan gusar. Kakak beradik seibu ini memang sulit rukun. Auyang H.O.U. selalu mengecam B.W.E. Gin Leong sebagai pemuda yang taunya berfoyatoya, tidak bersemangat, tidak tahan uji dan sebagainya. Sebaliknya B.W.E. Gin Leong pun. Menganggap kakak dirinya itu hanyalah pembual, pemimpi besar dan sebagainya. Kenapa kau tertawa tanya Auyang H.O.U. Siapa yang tertawa B.W.E. Gin Leong mungkin, agak takut juga kepada kakak diri yang kalau marah sering menjitaknya itu. Kau mencertawai aku Auyang H.O.U. sudah bangkit dari kursinya untuk mendekati B.W.E. Gin Leong, sedangkan B.W.E. Gin Leong pun pindah tempat ke belakang punggung nuneknya yang selalu menyayanginya dan membelanya. Tentu saja Auyang H.O.U. jadi tidak bisa menjitak, ia cuma bisa mendamprat dengan sengit, kau anak cengeng yang beraninya hanyalah berlindung di belakang nenek. Padahal kemarin kau tidak berani bertindak apa-apa ketika Putri Gubernur Risandra di tengah perjamuan, meskipun sebelumnya kau sudah mendekatinya dengan lagak lelaki paling jantan di dunia, cuh. Auyang H.O.U. sudah lah, sebun giyok mencoba melerai anak-anaknya. Malu juga ia di depan. Sebun Beng dan keluarganya akan kelakukan anak-anaknya. Tetapi Auyang H.O.U. masih melampiaskan kemarahannya, hi, anak cengeng, jangan mimpi menjadi mantu gubernur. Mungkinkah nonasan yang cantik dan cerdas itu mau dipersunting lelaki yang tidak bisa apa-apa, yang cuma pintar berlagak namun nyalinya kecil? Panas juga B.W. Egin Leong dicaci di depan banyak orang. Dia pun balas mencaci tanpa keluar dari belakang punggung neneknya, dan kau sendiri sudah berbuat apa selain omong kosong, cuhon pendekar besar? Auyang H.O.U. membalas dengan sombong. Setidak-tidaknya aku sudah menikmati perjamuan pribadi kaisar dari gubernur. Ratusan orang juga sudah mengalami itu ketika dalam perjamuan pernikahan. Bukan itu tukasau yang H.O.U. jengkel. Yang aku maksudkan adalah perjamuan yang bersifat lebih pribadi, dihadiri hanya oleh beberapa orang tertentu. Aku duduk berselisih satu kursi dendaan seribaginda sendiri. Itu karena kau menebalkan muka untuk datang meskipun yang diundang hanyalah kakak Y.O.U.U. Dan keluarganya, termasuk Wan Lui, hanya termangu-mangu menyaksikan pertengkaran di depan hidung itu. Mereka tidak ikut melerai, kuatir menyinggung perasaan sebun giyok. Sebun giyok sendiri habis kesabarannya. Dia menampar Aoyang H.O.U. dan B.W. Egin Leong bergantian, lalu berkata dengan metu berkaca-kaca, ku dengar lagi sepatah kata kalian bertengkar, kalian akan menemukan tubuhku tergantung atau dengan ubun-ubun retakku benturkan tembok. Aoyang H.O.U. dan B.W. Egin Leong pun bungkam, meskipun masih saling melotot. Sementara Chiyok Kim Hi merangkul punda ibunya. Tenanglah, ibu. Sebun giyok cuma menunduk malu. Sebun Beng jadi terharu, lalu menghibur, jangan terlalu sungkan, adik giyok. Kita semua adalah keluarga sendiri. Pertengkaran antara anak-anak adalah biasa. Kakak Beng selalu penuh pengertian dan berlapang dada kepada kami, tetapi itu membuat aku merasa semakin malu. Sebun Beng cuma mengangguk-angguk, lalu bertanya kepada Wanlui, Alui, sampai di mana pembicaraan kita tadi? Ayah bermaksud menjumpai pemimpin cabang Kaipang. Oh ya, betul. Aha O, biar aku pergi sendiri menjumpainya, mengingat orang ini tabiatnya agak aneh. Tetapi lain waktu aku akan mengajakmu berkenalan dengan pendekar-pendekar di seluruh negeri. Aku bangga mendengar cita-citamu, dan kau patut mendapat pergaulan yang lebih luas dan lebih layak. Kali ini Awuyang Hao cuma mengangguk dan tidak membantah lagi, pujian pamannya membuatnya agak membusungkan dada dan melirik mengecek ke arah Bwe Gin Leong yang membuang muka. Sore harinya, dengan pakaian sederhana sebun Beng meninggalkan rumahnya. Di jalanan ia bertegur sapa dengan beberapa orang yang mengenalnya. Langkahnya lalu berbelok masuk lorong sempit dan gelap yang tanahnya sudah diserapi air kencing sehingga jangan ditanya lagi baunya. Di ujung dalam lorong, sebun Beng menjumpai sebuah lapangan kecil tempat penjemuran dan pembakaran batu merah. Langkahnya langsung menyeberangi lapangan kecil itu ke arah sebuah gubuk kecil yang menyorotkan cahaya lilin dari celah-celah dinding papannya. Itulah tempat tinggal Kai Pang Tocu di Lok Yang. Namun beberapa bayangan tiba-tiba muncul menghadang sebun Beng. Mereka adalah pengemis-pengemis yang bersenjata tongkat yang ukurannya bermacam-macam. Ada yang hampir sepanjang toya, ada yang sedang, ada yang pendek namun sepasang. Sebun Beng menyapa dengan ramah, sobat-sobat, agaknya kegelapan malam membuat kalian tidak lagi mengenali aku sebagai teman baik golongan kalian. Pengemis-pengemis itu agaknya mulai mengenali sebun Beng, sehingga sikap permusuhan mereka dikendorkan dan digantikan sikap ramah, oh, kiranya tuan sebun. Maafkan. Apakah sahabatku Kam Wipa ada di rumah? Tanya sebun Beng. Pengemis-pengemis itu menjawab ragu-ragu, ada. Tetapi, kenapa? Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara seorang laki-laki yang serak diselingi batuk-batuk, saudara-saudara, biarkan tuan sebun masuk. Sebun Beng mengenali suara sahabatnya, namun ia heran mendengar suara sahabatnya itu seperti dalam keadaan tidak sehat. Para pengemis di luar minggir dan tidak meregalang-halangi sebun Beng. Malahan salah. Seorang membukakan pintu gubuk. Sebun Beng harus menundukan kepala ketika melangkai ambang pintu agar kepalanya tidak terbentur. Ia memasuki sebuah ruangan yang sederhana dan seram sebab hanya diterangi sebatang lilin. Udara ruangan itu sarat dengan batu obat-obatan. Di sudut ada pembaringan kayu yang sederhana, dengan seorang yang berbaring di atasnya dan bersuara lemah menyambut sebun Beng. Maaf kalau aku tidak bisa menyambutmu secara layak, cuwon sebun. Sebun Beng menarik bangku lalu duduk di sebelah pembaringan, tanyanya prihatin, saudara kam, kau sakit apa? Kena pukulan racun? Sebun Beng terkejut, arh, sudah diobati baru obat untuk menahan bekerjanya racun. Belum obat pemunahnya. Sudahku suruh seorang anak buahku minta obat pemunah racun dari Biksu Po Tian di Syongsan. Mudah-mudahan tidak terlambat kembalinya ke sini dan membawa hasil. Kalau terlambatnya, hihihi cuwon tidak akan melihat aku lagi. Sebun Beng menarik bangku lalu duduk di sebelah pembaringan, tanyanya prihatin, saudara kam, kau sakit apa? Berapa lama kerjanya racun itu? Tujuh hari, kata seorang anggauta kami yang pintar urusan obat dan racun. Kapan saudara mendapat luka siang tadi? Berbesar hatilah, masih banyak waktu. Antara Syongsan dan Lok yang tidak terlalu jauh, masih terletak di satu provinsi. Apakah orang suruhanmu itu naik kuda? Benar. Aku suruh meminjam kuda dari guru Silatling, sahabat baik kami. Sebun Beng menarik napas, kenapa tidak meminjam kuda aku? Kalian masih menganggap aku sebagai sahabat, bukan? Rupanya Sebun Beng sangat khawatir, kalau-kalau dirinya karena sudah menjadi mertua dari seorang jenderal kesayangan Kaisar, lalu teman-temannya seperti Kam Hwipa ini tidak berani lagi berteman dengannya. Maklum, sekarang gubernur Provinsi Holam pun bahkan bersikap amat hormat kepadanya. Kam Hwipa tertawa sedikit lalu terbatuk-batuk. Katanya setelah batuknya reda, dimeta. Kami Tuan Sebun tetaplah sahabat baik kami. Kalau kami tidak meminjam kuda kepada Tuan, itu hanya karena kami tidak ingin merepotkan Tuan. Bukankah Tuan baru saja selesai dari sebuah peralatan besar yang makan banyak biaya, tenaga dan pemikiran? Baiklah. Siapa yang melukaimu? Kim Molong, Serigala Bulu Emas, Mohawee dari Pek Lian Kau Sekte Pak Cong. Keruan Sebun Beng terkejut, jadi pentolan utama Pek Lian Kau itu sekarang sudah berada di sekitar Lok Yang? Ya, bersama dengan tokoh lainnya, Hwi Eng Si, Si Mayat Terbang, N.Y.O.J.O. Mereka sudah menculik Putri Gubernur, dan yang membuat mereka bentrok dengan kami adalah karena mereka dalam melakukan aksinya itu menggunakan pakaian pengemis. Tentu saja kami pihak Serikat Pengemis merasa keberatan. Hati Sebun Beng bergetar. Ia pernah mendengar cerita Tong Gin Yan bahwa Pek Lian Kau Sekte Utara punya empat tokoh puncak. Yang jarang menampakkan diri, yang pertama adalah Serigala Bulu Emas Mohawee, lalu Si Mayat Terbang N.Y.O.L.O.K., Malaikat Tular Putih Oh Jiang dan Siluman Gagak Hitam Maopin. Sebun Beng tidak gentar kepada ilmu silat mereka. Namun yang harus diwaspadai adalah ilmu hitam mereka bahkan mereka bisa membunuh orang dari kejauhan hanya dengan menusuk-nusuk sebuah boneka dengan jarum. Apa mau dikata, permusuhan dengan Pek Lian Kau sudah terlanjur pecah, bahkan Oh Jiang terbunuh dalam penjara, berarti urusannya semakin berlarut-larut. Sementara itu Kim Hoi Pa bertanya, memecahkan lamunan Sebun Beng, Cuwon Sebun, apa maksudmu datang kemari? Belum sampai ku tanyakan, tapi sudah ku dapatkan jawabannya. Yaitu ingin menyelidiki jejak penculik-penculik Putri Gubernur. Dan ternyata memang tidak jauh dari dugaanku, yaitu orang-orang Pek Lian Kau. Jadi aku berterima kasih juga kepadamu, Saudara Kam. Aku pun berterima kasih buat perhatianmu kepadaku, Cuwon Sebun. Saudara Kam, harap jangan tersinggung kalau ku katakan sesuatu. Tempatmu ini kurang memadai kalau untuk merawat sakitmu, aku menawarkan rumahku untuk kau tempati selama merawat lukamu. Terima kasih, tetapi biarlah aku di sini saja. Supaya anak buahku tidak kebingungan kalau mencari aku. Aku juga punya beberapa butir obat penguat tubuh. Sementara Saudara Kam menunggu datangnya obat pemunah dari Siongsan, Saudara bisa makan obatku sebutir sehari. Nanti aku menyuruh Soh Pyao mengantarnya kemari. Sungguh aku terlalu banyak menerima kebaikanmu, Cuwon Sebun. Ah, jangan berkata seperti itu, Saudara Kam. Hidup orang-orang persilatan macam kita-kita ini berdasar apalagi kalau bukan tolong menolong. Aku mau berpamitan dulu karena kau harus lebih banyak beristirahat. Demikianlah, sambil melangkah pulang ke rumahnya, Sebun Beng Gam dia merasa cemas bahwa bahtera rumah tangganya yang telah berjalan tenteram sekian tahun bakal terguncang hebat, mendapat musuh yang tidak tanggung-tanggung, yaitu sekelompok manusia penganut kepercayaan sesat yang fanatik dan diselubungi kerahasiaan. Bukan lawan yang gampang dihadapi. Setibanya di rumah, pertama-tama ia menyuruh Soh Pyao mengantarkan obat kepada Kam Wipa seperti yang dijanjikan. Lalu dia memanggil Wan Lui untuk diajaknya berbicara 4 metu di kamar buku. Alui, dugaan kita ternyata tepat. Penculik-penculik itu adalah orang-orang Pek Lian Kau, bahkan tokoh-tokoh lapisan atasnya, yaitu Serigala Bulu Emas Mo'i Hwe dan si mayat terbang Niyo Jiok. Wan Lui menarik napas, terbayang kembali pengalamannya menghadapi orang-orang Pek Lian Kau dulu, ketika menyelamatkan Pangeran Hang Lik. Bagaimana ia berhadapan bukan saja. Dengan lawan-lawan yang kelihatan, melainkan juga dengan lawan-lawan yang tidak kelihatan alias mahluk-mahluk gaib. Rencana ayah. Rencana terperincinya aku belum tahu. Yang jelas, aku tidak bisa berpeluk tangan. Kita tersangkut. Karena Pek Lian Kau memusuhi kitalah maka terjadi penculikan putri gubernur itu. Mungkin aku harus kembali berkelana di rimba persilatan untuk menemukan kembali gadis itu. Mendengar itu, Wan Lui tiba-tiba menunduk dan berdesis, maafkan aku, ayah. Semuanya ini gara-gara aku. Sebun Beng menepuk pundak menantunya itu, jangan mendakwa dirimu sendiri, Alui. Dulu kau terdorong rasa keadilanmu menolong Pangeran Hang Lik sehingga berani memasuki sarang Pek Lian Kau. Tindakanmu itu tepat. Seandainya aku dihadapkan masalah serupa, aku akan berbuat demikian juga. Aku pun takkan bisa membiarkan orang-orang Pek Lian Kaseenaknya saja menculik dan menyembelih. Orang dengan dalih membangkitkan dinasti Beng. Terima kasih ayah bisa memahami keadaanku. Bagaimanapun juga, aku pun terbebani untuk ikut menemukan nonesan. Sebun Beng terkejut, hi, kau masih pengantin baru. Tugasmu adalah membahagiakan istrimu. Dengan muka merah Wan Lui menyahut, membahagiakan istri bukan di saat-saat pengantin baru saja, ayah, tetapi juga sampai muka keriput dan rambut tubanan. Aku menduga, aksi orang-orang Pek Lian Kau ini ada kaitannya dengan masalah lain yang sedang merisaukan Seri Baginda juga. Masalah apa, kalau aku boleh tahu. Secara singkat Wan Lui menceritakan hasil pembicaraan empat penatanya dengan Kaisar Kian Leong Xiang tadi. Di mana akhirnya Kaisar menugaskan Wan Lui untuk menyelidiki gejolak-gejolak di luar istana. Penyelidikan Wan Lui akan disamarkan seolah-olah mereka sedang berbulan madu. Sebun Beng sebenarnya merasa berat hati. Ia mengingatkan putrinya, sebagaimana wanita-wanita lain yang memasuki babak baru kehidupannya, menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru tanpa dibebani urusan berat lain. Sekarang ia malah mendengar Wan Lui akan mengajak istrinya melakukan perjalanan berbahaya, menyelusuri jejak musuh-musuh yang kejam. Selagi sebun Beng ragu-ragu, Wan Lui berkata, Ayah, aku sudah membicarakan rencana ini dengan adik Hangeng sore ini, dan dia setuju. Malah kegirangan. Sebun Beng merasa tidak mampu untuk mencegah lagi, hati-hatilah. Orang-orang pekelian kawahli dalam ilmu gaib, mereka juga bisa menyerang dengan guna-guna. Harap ayah menenangkan diri. Bukannya aku menyombongkan diri, tetapi aku perlu menyelundup masuk dan mengacaukan sekumpulan besar orang pekelian kau di Kuil Hongkak Sidi Hang, yang beberapa tahun yang lalu. Apalagi belakangan ini, setelah aku mendalami agamaku, aku tambah yakin bahwa segala macam Tian Peng, Serdadu Langit, atau Tian Chiang, Pang Lima Langit, atau Tian Kun, Pasukan Langit, yang diandal-andalkan orang-orang pekelian kau itu sebenarnya di bawah kekuasaan kita, manusia. Manusia adalah makhluk kesayangan seng pencipta. Sebun Beng cuma mengangguk-angguk. Karena puterinya mengikuti agama suaminya, sedikit banyak dia tahu juga tentang ajaran Tai Chiang kau. Cuma sampai saat itu pemahaman Sebun Beng baru sampai ada anggapan bahwa ajaran itu cukup baik untuk membawa manusia ke dalam tingkah laku yang terpuji, tidak ada bedanya dengan ajaran-ajaran lain. Namun menghadapi masalah orang-orang pekelian kau yang sering menggunakan roh-roh orang mati, Sebun Beng jadi merasa perlu lebih mendalami tentang Tai Chiang kau. Agaknya aku perlu mendalami ajaran Tai Chiang kau juga. Apakah ayah sudah membaca buku yang aku berikan dulu? Baru aku baka beberapa halaman, terus berhenti. Kenapa? Aku anggap isinya sama saja dengan buku-buku agama yang lain, kalaupun berbeda hanyalah sedikit. Intinya kan hanya bahwa manusia itu harus hidup dengan baik? Jangan suka merugikan orang lain, saling menyayangi, cuma begitu bukan? Tak terduga Wanlui menggeleng. Itu belum sampai ke intinya. Intinya ialah pemulihan manusia kekedudukannya yang semula sebagai wakil seng pencipta untuk memerintah di atas bumi. Memerintah mulai dari unsur-unsur alam sampai hewan-hewan dan juga mahluk-mahluk roh. Lo, omonganmu kok seperti Lik Uyok? Atau kalian berdua sudah berkomplot untuk memujuk aku masuk agama Tai Chiang kau? Wanlui tertawa mendengar kelakar itu. Memang keyakinanku dan keyakinan saudara Li Uyok itu pada dasarnya sama. Tapi kalau ku tanya dia apakah agamanya Tai Chiang kau, dia cuma menjawab tidak tahu. Dia hanya bilang bahwa dia diajari oleh seorang tua pembuat arang yang dipanggilnya Paman Gau. Apakah semua manusia bisa berkuasa atas mahluk-mahluk roh, termasuk aku? Hanya yang sudah pulih kedudukan aslinya. Caranya? Mengalami penciptaan ulang, astaga, ruwet benar agamamu. Tidak, justru sangat sederhana. Ayah baka sajalah buku yang aku berikan itu. Aku belum melihat kelebihannya dari buku-buku lain. Buku itu mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi buku lain juga. Baka terus saja. Kalau perlu berulang-ulang. Selain ajaran-ajaran baik, apa isinya yang lain? Puisi, peraturan ibadah, riwayat beberapa raja dan orang tertentu. Lah bagian mana yang ada ilmu penangkal sihirnya? Wanlui garuk-garuk kepala karena didesak seperti itu. Dia sendiri bisa mengerti kalau membaca kitab itu, namun belum menemukan ungkapan yang cukup pas yang bisa dipahami mertuanya. Bukan karena mertuanya tolol, namun karena Kera pikir kepercayaan Tai Chin Kau cukup aneh. Tiba-tiba Wanlui menemukan Kera, ayah ajak saja saudara Li Uyok. Dia itu hidup memperaktekan ajaran kitab-kitab itu, bahkan lebih bersungguh-sungguh dari aku. Ayah bawa juga bukunya untuk dibaca baka sepanjang jalan. Dengan membaca kitab dan memperhatikan gerak-gerik Li Uyok, ayah akan mendapat pengertian yang lebih mendalam daripada kalau diajari secara biasa. Sekarang gantian sebun Beng yang menggaruk-garuk kepala sambil tertawa, baiklah. Tak kuduga bahwa aku dalam umur setua ini harus mulai belajar lagi. Mertua dan menantu itu sama-sama geli. Kemudian karena hari sudah larut malam, mereka meninggalkan ruang itu dan tidur. Keesokan harinya, bahkan selagi langit belum terang benar, keluarga sebun sudah menambahkan kesibukan. Dua ekor kuda tegar milik keluarga itu sudah dibersihkan dan dipasangi pelana oleh para pegawai keluarga sebun. Itulah kuda-kuda yang akan ditunggangi oleh Wan Lui dan sebun Hangeng dalam perjalanan mereka. Suami istri muda itu pun sudah siap. Mereka berpakaian ringkas, pakaian perjalanan, dan membawa bungkusan bekal seperlunya, dan tentu saja tidak ketinggalan adalah senjata-senjata mereka. Wan Lui membawa pedang, sedangkan istrinya membawa sepasang senjata yang dilatihnya sejak kecil. Tongkat besi seperti kepunyaan ayahnya yang dimainkan dengan tangan kanan, dan pedang seperti kepunyaan ibunya yang dimainkan dengan tangan kiri. Dandanan rambut sebun Hangeng bukan lagi dandanan gadis-gadis, melainkan dandanan rambut seorang nyonya muda, rambutnya disanggul dan dia kelihatan cantik. Pakaiannya dilengkapi mantel biru di belakang. Pundak, senjata-senjatanya dibawa di pelana kuda. Wan Lui tentu saja tidak mengenakan seragamnya sebagai panglima. Pakaiannya ringkas saja, ditambah rompi bulu dan topi bulu, dandanan khas orang-orang Liao Tong dan Wan Lui memang berasal dari situ. Di depan pintu rumah keluarga sebon pasangan itu di antar seluruh keluarga. Karena orang-orang semuanya, kecuali sebon Beng, tahunya perjalanan itu adalah perjalanan bulan madu, maka semuanya menganggap perjalanan itu akan penuh kegembiraan. Setelah berpamitan dengan semuanya, berangkatlah mereka. Belum jauh dari rumah, Wan Lui berkata kepada istrinya, adik Eng, kita ke gedung gubernuran dulu. Bagaimanapun juga kita harus memberitahukan kepergian kita kepada kaisar dan gubernur. Apakah gubernur juga perlu diberitahu misi rahasia ini? Rasanya tidak apa-apa, karena ini bersangkut paut dengan keselamatan putrinya. Asal dia juga diberitahu, makin bocor berita ini, makin kecil kemungkinan putrinya diselamatkan, jadi dia juga harus ikut menjaga rahasia. Di depan gubernuran, para penjaga menyambut dengan hormat dan membawakan kuda suami istri itu, sementara suami istri itu melangkah masuk. Tidak lama kemudian nampak gubernur San tergopoh-gopoh menyambut keluar, wajahnya tetap disaput kesedihan, namun ia tetap berusaha sebaik mungkin menyambut Panglima yang menjadi orang dekafnya kaisar Kian Leong itu. Silakan duduk di dalam, Chuan dan Nyonya Wan. Terima kasih, Chuan San. Kedatangan kami hanya untuk berpamit dengan Seri Baginda. Sayang sekali Chuan Wan datang terlambat. Tadi pagi, ketika kami sudah menyiapkan hidangan pagi untuk Seri Baginda, tahu-tahu. Kamarnya sudah kosong. Seri Baginda sudah pergi diam-diam dengan kedua pengawalnya. Kami jadi takut, barangkali pelayanan kami tidak berkenan di hati Seri Baginda. Wan Lui menyeringai dan menghibur, jangan takut, Chuan San, memang wataknya seperti itu. Terus terang saja, masih agak kekanak-kanakan, kadang-kadang terlalu membawakan maunya sendiri, meskipun kadang-kadang bisa juga bersikap bijaksana. Jangan khawatir, aku kenal benar tabiatnya. Dia pergi pasti bukan karena pelayanan Chuan San kurang memuaskan, cuma dia barangkali menghindari acara yang berteletel. Memang begitu sifatnya. Kemudian Wan Lui secara singkat membeber maksud perjalanannya, dengan pesan bahwa terjaga rapatnya rahasia itu bersangkut paut dengan keselamatan putrinya. Gubernur San pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Wan Lui dan istrinya pun berpamitan. Setelah menunggangi kodanya dan agak jauh dari gedung gubernuran, barulah Wan Lui berani menggerutu, celaka negeri ini, punya seorang raja yang doyan keluyuran dan tabiatnya masih sering kekanak-kanakan. Se bun hangeng tertawa dan menyahut, dan panglimanya yang selagi banyak urusan di istana malahan pergi berbulan madu. Wan Lui pun tertawa. Setelah pintu kota dilewati, bertanyalah se bun hangeng, kita kemana, kakak Lui? Ke kelenteng hang kak si di hang yang. Meskipun kabarnya sudah beberapa tahun tempat itu tidak lagi digunakan untuk berkumpulnya orang-orang pekelian kau, namun aku berharap disana bisa menemukan petunjuk-petunjuk penting. Tempat yang pernah kakak ceritakan kepadaku, sering untuk menyebelih manusia itu tanya se bun hangeng sambil bergidik. Benar, meskipun belakangan ini mereka memindahkan upacaranya entah kemana. Apakah nonasu juga akan disembelih dan dikorbankan? Ya, kalau kita terlambat menolongnya. Kemudian yang terdengar hanyalah derap kaki kuda sepasang kuda yang berderap dengan kecepatan sedang. Dari belakang terlihat mantel biru dipundak se bun hangeng yang melambai-lambai. Tanda bintang. Se bun hangeng yang akan menyusul memasuki pengembaraan beberapa hari kemudian, tidak bisa pergi dengan begitu saja. Ia punya keluarga, punya rumah dan pegawai-pegawainya, dan segala sesuatunya harus diatur sebelum ditinggalkannya. Bagaimanapun, ada sedikit kekhawatiran bahwa orang-orang pekelian kau akan menyerang keluarganya selagi ditinggalkannya. Untunglah keluarganya yang dari sesuat tidak akan buru-buru meninggalkan lokyang, melainkan akan tinggal lebih lama di kota lokyang. Nenek se bun tentu saja lebih senang tinggal di kota lokyang karena di kota itu semua orang menghormatinya sebagai ibunya tuan besar se bun bang dan neneknya nyonya jenderal wan lui, daripada tinggal di puncak pek ahemnya yang sepi. Begitu juga se bun giyok akan bidolar a menjadi teman berbincang dan berlatih bagi awi yang siau hong, istri se bun bang. Masih ada lagi bewe gin leong yang senang sekali karena akan hidup di kota besar, dipayungi nama besar pamannya, dan mungkin akan mendapat banyak teman-teman pesta yang menyenangkan. Juga Cio Kim He yang sudah akrab dengan anak perempuan Soh Piao yang sebaya, namanya Soh Ling. Selain itu, di lokyang ada banyak sahabat se bun bang yang tanpa diminta pasti akan ikut membantu dan mengawasi keluarga se bun. Adapun tentang diri Aoyang Hao, setelah se bun bang merundingkan dengan se bun giyok, maka diambillah keputusan bahwa Aoyang Hao akan diajak. Apakah anak itu tidak akan merepotkan kakak selama dalam perjalanan nanti tanya. Se bun giyok, ia tahu benar watak anak keduanya itu, jangan-jangan akan membuat jengkel pamannya di tengah jalan nanti. Tetapi agaknya se bun bang sudah bertekad dengan sebuah rencananya. Katanya, adik giyok, aku lihat Aoyang Hao itu sebenarnya punya semangat yang besar, hanya tidak ada yang mengarahkan sehingga bisa membayangkan diri sendiri. Barangkali, sambil melakukan perjalanan dengannya, aku bisa belajar menyelami jiwanya dan mengarahkannya. Dia pasti akan menjengkelkan kakak. Tanpa basa-basi se bun bang menjawab, itu pasti. Dan aku harus berterus terang mulai sekarang, adik giyok. Mungkin aku akan memarahi dan menghukum anakmu itu beberapa kali sepanjang perjalanan. Mungkin aku juga akan membiarkannya mengalami beberapa peristiwa pahit. Tetapi satu hal yang aku ingin kau mengetahuinya, adik giyok, aku menyayangi dia. Aku berharap pengalamannya sepanjang perjalanan akan membentuk wataknya ke arah yang benar. Karena itu, aku minta kerelaanmu untuk membiarkan dia mengikuti perjalananku. Se bun giyok menunduk terharu. Terasa benar betapa besar kasih sayang kakak dirinya itu kepadanya dan kepada anak-anaknya. Se bun giyok merasa, bahwa selama ini ia memang kurang memperhatikan anak-anaknya, sebab sebagian besar waktunya hanya habis untuk meratap dan menyesali diri. Maka anaknya pun tumbuh tanpa pimpinan, mencari diri sendiri yang serba kabur dan tidak pasti. Awyang Hao menjadi seorang yang berambisi namun tidak tepat menilai diri sendiri, penilaian yang bisa menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Bwe Gin Leong yang mencari perhatian di antara teman-temannya, dan terlanjur kehilangan semangat untuk bekerja keras, maunya apa-apa sudah tersedia di depan hidungnya. Chiyok Kim Hee, seorang gadis yang sedang mekar namun murung dan dengan cemas menatap masa depannya, kadang-kadang dengan iri ia melihat teman-teman sebayanya yang dianggapnya lebih berbahagia. Kini se bun giyok mendengar. Kesanggupan kakaknya untuk ikut mendidik Awyang Hao langsung di lapangan kehidupan, ia pun lega sekali. Itu pasti akan sangat berguna bagi masa depan Awyang Hao. Belum reda luapan rasa bahagia se bun giyok, ia telah mendengar sebung beng berkata pula. Aku juga akan mengajak Ayok. Ayok se bun giyok mengira kupingnya salah dengar. Ya, li u yok. Kenapa? Kakak beng, mengajak Ahou seorang saja. Mungkin kakak akan sering kerepotan karena sikapnya yang sering tidak terkendali, Masihkah kakak akan menambah kerepotan dengan membawa Ayok yang tidak bisa berjalan cepat karena keadaan kakinya, dan sama sekali tidak mampu membela diri jika diserang orang? Se bun beng tersenyum, Adik giyok, agaknya kau kelewat meremahkan nilai anak tertuamu itu, meskipun aku yakin bahwa kau tetap menyayanginya. Liu yok sama sekali bukan. Manusia tidak berguna seperti sangkaanmu, adik giyok. Aku juga mengerti kalau dia itu orang yang sabar, lembut hati dan tahan menderita. Tetapi modal itu saja apakah cukup untuk menghadapi orang-orang pek lian kau yang ganas dan dibantu setan-setan? Ya, cukup. Karena jiwanya yang bersih itulah maka Liu yok dianugerahi sesuatu yang tak tertaklukan oleh segala macam ilmu setannya kaum pek lian kau. Jadi kalau aku mengajaknya, bukan dia yang membutuhkan aku, Melainkan akulah yang membutuhkan dia. Ini terus terang saja. Se bun giyok termangu-mangu mendengarnya, masih bimbang. Tidakkah kakak dirinya itu hanya sedang mengangkat-angkat Liu yok untuk sekedar mengembirakan hatinya sebagai ibunya Liu yok. Tetapi agaknya seng kakak diri bersungguh-sungguh. Adik giyok, semalaman aku berbicara dengan Wan Lui, dan kami berdua menemukan banyak sekali kelebihan Liu yok. Kelebihan itu tidak harus keunggulan dalam berkelahi. Kita sudah menyaksikan dalam perjamuan pernikahan yang lalu bahwa Liu yok bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Makhluk halus tanya sebon giyok sambil mengusap tengkutnya yang merinding. Se bun beng tertawa, entahlah apa namanya. Yang terang, Liu yok akan sangat membantu aku dalam menghadapi orang-orang pekelian kau. Terserahlah kepada kakak. Demikianlah, se bun beng lalu memberitahukan rencana kepergiannya itu kepada seisi rumah. Mula-mula Uyang H.O.U. gembira sekali ketika mendengar bahwa ia akan diajak mengembara. Inilah kesempatan untuk membuat kemasyuran nama seperti yang sudah lama dicita-citakannya. Namun dia menjadi agak kecewa ketika mendengar kakaknya Liu yok juga akan diajak. Dia tidak bisa mengerti pamannya, buat apa kakaknya yang tidak bisa apa-apa itu diajak? Apakah tidak akan memalukan saja? Namun karena niat Seng Paman agaknya sudah tidak dapat diubah, terpaksa Aoyang H.O.U. menerimanya juga. Tidak apalah Liu yok ikut, hitung-hitung sebagai punakawan. Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah mereka meninggalkan kota Lok Yang. Mereka tidak menunggang kuda, melainkan berjalan kaki. Keluarga Sebun di Lok Yang hanya mempunyai dua ekor kuda, dan kedua-duanya sudah dibawa oleh Wan Lui dan Sebun Hang Bing. Begitulah, mereka melangkah di bawah matahari pagi meninggalkan Lok Yang. Sehari sebelumnya, Aoyang H.O.U. sudah membeli sebuah caping rotan, karena menurutnya itulah dandanan wajib seorang pendekar pengembara. Dan kini ia melangkah tegap di samping pamannya sambil menjijing pedangnya. Menurut perasannya, penampilannya sudah cukup mengesankan sebagai pendekar. Lui Uyok yang langkahnya tidak secepat yang lainnya, tentu saja agak ketinggalan di belakang. Terpincang-pincang menyeret kakinya. Aoyang H.O.U. diam-diam mengharap Seng kakak itu akan semakin ketinggalan dan semakin ketinggalan dan syukur-syukur kalau terpisah dan tidak usah lagi berjalan bersama-sama. Malu berjalan bersama Lui Uyok. Ia menoleh ke belakang, melihat Lui Uyok yang sudah ketinggalan belasan langkah, lalu dia pun mengusulkan kepada pamannya. Paman, bagaimana kalau kita berjalan lebih cepat sedikit? Sebu Nbeng menjawab, buat apa terburu-buru? Hari masih pagi. Aoyang H.O.U. berdalih, kalau kita bisa mencapai sebuah desa atau tempat menginap lebih cepat, Tentu kita bisa punya waktu istirahat lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya. Kau lelah? Aku? Lelah? Tidak, Paman. Aku sanggup berjalan 10 ribu li lagi. Yang aku kasihan nih adalah kakak Yok, dia itu dan kakinya. Sebu Nbeng sebenarnya sudah tahu, bahwa niatau yang H.O.U. yang sebenarnya adalah meninggalkan Lui Uyok sama sekali, dan nomong kosonglah perkataannya tentang kasihan tadi. Diam-diam-diam membatin, mulai hari ini aku akan mendidikmu untuk belajar melihat kelebihan orang lain, nak. Tanpa belajar menilai diri sendiri dan orang lain secara jujur, kau akan cepat celaka. Bahkan pendekar-pendekar rulung pun harus pintar menaksir perbandingan kekuatan antara diri sendiri dan musuh, kalau tidak ingin cepat mampus.